Kenal dengan burung ocehan yang satu ini? Ya, inilah burung perkutut. Perkutut termasuk burung klasik. Mengapa demikian? Sebab burung ini diakini sudah dipelihara sejak Kerajaan Majapahit berkuasa di Nusantara ratusan tahun lalu. Burung ini dikenal sebagai peliharaannya para bangsawan kala itu. Bahkan diakini memiliki kekuatan tertentu yang bisa mengangkat pamor pemiliknya. Burung perkutut pun terus memiliki peran dan dipelihara hingga sekarang. Namun, beda dulu beda sekarang. Sekarang, pehobi memelihara perkutut bukan lantaran kelebihan supranaturalnya, namun lebih karena suaranya. Selain itu, mereka memiliki alasan yang lebih kuat, yakni melestarikan budaya leluhur. dimakan itu pilet sama gabah, kasih minum terus kasih vitamin. Untuk perawatan yang lain, Mas? Dijemur terus dipersiikan kandangnya. Itu setiap hari, Mas? Kalau dijemur tiap hari. Dimandiin juga, Mas? Dimandiin satu minggu sekali. Mas, kalau melatih biar berbunyi juga, Mas? Jadi, itu yang dikasih vitamin terus dijemur, dilatih setiap hari. Kalau melatihnya, pakai yang gitu. Dikasih, itulah apa, semacam tiruan bunyi burung gitu. Oh, dipancing gitu ya, Mas? Perkutut adalah burung yang mudah dibudidayakan. Perawatannya pun biasa, tidak memerlukan perlakuan khusus. Kebersihan kandang, kecukupan pakan, memandikan dan menjemur burung menjadi kunci utama. Untuk melatih perkutut pun mudah. Tinggal diperdengarkan suara, lalu burung perlahan akan mengikutinya hingga terlatih. Namun, di samping perawatan, kerah merupakan inti dari seni menghasilkan perkutut gacor. Salah satu pehobi yang sukses membedidayakan perkutut adalah Suwarto. Lewat bendera Jati Bird Farm, yang beralamat di Desa Jati Malang, Kecamatan Puroda di Kabupaten Purworejo, Suwarto telah berhasil membesarkan ratusan bakalan berkualitas super. Kalau untuk pertarakan di sini, satu saya targetnya adalah untuk melestarikan perkutut di Kabupaten Purworejo. Dan harapan saya, ke depan itu, di Purworejo itu, banyak melahirkan perkutut-perkutut yang siap laga di lapangan ataupun perkutut-perkutut nasional. Kalau ide apa, kertarikan awal itu sebetulnya apa? Kertarikan awal itu, memang dari suara, terus dari suara, terus dari cara lomba itu, kita lebih tenang, lebih nyaman. Untuk pertanian ini, Pak, yang paling mahal ini? Relatif bermacam-macam. Itu kita dari, ada yang satu juta, ada sampai sekitar 200 juta, atau 150 juta juga ada. Itu kriteriannya gimana, Pak, yang 200 juta? Dari segi suara? Ya, dari segi suara, satu, komplit lah untuk depan, air suara, ketukan, ujung, sesuai dengan karakter melian lomba. Dan juga, beberapa kali, terjun di lomba nasional, dan mendapatkan peringkatan. Untuk saat ini, berapa perkutut yang lebih ada, Pak? Saat ini, sekitar 170-an lebih. Pak, kalau secara fisik, itu kualitas yang bagus itu yang dimaksud? Kalau untuk secara fisik, perkutut itu hampir sama, tapi yang menentukan bagus dan tidaknya itu adalah dari suaranya. Membedakan gimana, Pak? Untuk membedakan perkutut bagus? Yang membedakan, ya jelas dari suara, harus komplit. Untuk depan itu, anggap dua sebuah kata, bisa narik, ada terus depan, terus ketukan, irama, air suara, terus ujung. Seperti itu. Pak, kalau treatment sendiri, Pak, yang dilakukan, untuk menciptakan perkutut yang berkualitas itu gimana? Kalau untuk menciptakan perkutut yang berkualitas, ya namanya perkutut itu, mungkin semua hampir sama, cuma tergantung nasib. Jadi kita melihat, kolaborasi dari suara jantan dan pertinanya. Tapi kembali lagi itu tergantung dari nasibnya masing-masing. Kalau dari pakan, Pak, mungkin ada? Kalau dari pakan, kita biasa seperti yang pakannya cemak milet dan lain sebagainya. Untuk pakan, tidak ada yang istimewa. Sama gabah, mungkin gabah bangkok, ataupun gabah lampu, gabah yang kecil-kecil seperti itu. Ternak kotor itu sudah berapa lama? Saya mulai ternak itu 2014. Pembeli, Pak, sejauh ini itu siapa yang berkualitas? Banyak dari kalangan pulsa sendiri, dari Magelang, dari Surabaya, bahkan ya dari daerah-daerah lain. Kalau untuk lombok sudah selama mana, Pak? Kita lombok sudah pilih, ini sama dari Bali, Jakarta, Lombok, terus Bandung, Semarang, Pasuruan, Madura, seperti itu. Jenisnya apa ini, Pak? Jenis bangkok. Jenis bangkok? Iya. Kalau yang diperhatikan dalam pemeliharaan itu, itu segi apa? Pertama, segi dari kebersihan, terus perawatan untuk kandang kebersihan, terus dari pakan, cuma sepatas itu, Pak. Pakan sudah harus bersih, harus kita cuci, dari kita beli, kita cuci, kita bersihkan, terus hanya sepatas itu. Kalau makanan khusus enggak ada, emang ya, Pak? Makanan khusus enggak ada, hanya milat dan itu tadi kabar bangkok, tadi kabar-kabar Lampung, yang kabarnya kecil-kecil. Artinya untuk sebuah anakan yang bagus, apa, butuh indukan yang bagus juga? Iya. Itu otomatis, anakan yang bagus, butuh indukan yang bagus, kualitas suara bagus juga dengan terakhir. Setiap hobi pasti akan menanyakan dari keturunan mana bakalan atau anakan yang akan mereka beli. Apakah indukannya adalah pemenang lomba? Jika demikian, maka harga anakan pasti melambung. Sebab, sudah jadi kepercayaan bahwa indukan jawara pasti akan menetaskan calon jawara. Tim Galeri Berita Channel melaporkan.